Pemerintah Kota Metro pada Sabtu pagi menggelar apel besar peringatan Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 yang berlangganan di lapangan Muliojati, Metro Barat. Kegiatan itu diikuti ratusan anggota gerakan Pramuka sekota Metro, mulai dari siaga, penghalang, penegak, hingga pandega. Sementara untuk upacara peringatan Hari Pramuka dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Metro, Komaru Zaman. Tahun ini peringatan Hari Pramuka tingkat Kuarcap Kota Metro mengangkat tema Pramuka berjiwa Pancasila, guna menjaga NKRI. Dalam kesempatan tersebut gerakan Pramuka Kuarcap Lampung memberikan tanda penghargaan orang dewasa Pancawarsa kepada 19 anggota Pramuka Kota Metro. Penyematan lencana Pancawarsa dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Metro, Komaru Zaman, serta didampingi KA Kewarcap Kota Metro Silvia Naharani Wahdi. Penghargaan Pancawarsa merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Pramuka dewasa yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pengembangan gerakan Pramuka di wilayah masing-masing. Jadi mereka-mereka yang memang sudah berkecimpung di Pramuka kemudian juga aktif gitu ya, bahasanya adalah aktif, menggerakkan semuanya dan tentunya kita patut memberikan penghargaan. Bagi yang tadi mendapatkan penghargaan untuk menjadi lebih baik, bagi yang belum ternyata Pramuka pun memberikan apresiasi kepada siapa saja yang berbuat dan terlibat dengan sirus di Pramuka. Diharapkan dengan penghargaan tersebut dapat menambah semangat dalam berkarya untuk memanjukan Pramuka di Kota Metro. Dari Kota Metro, Yoyo WD melaporkan.